Intro Sering ditanyakan kepada saya sebagai public speaking coach Bagaimana sih gekstur yang baik? Karena rata-rata semuanya tegang Berdiri di depan Anda saja itu sudah bersyukur Yang pertama saya harus bertanya lagi kepada Anda Hai para narasumber Anda berani tidak berdiri di sini selama minimal 30 menit Kalau belum ya lebih baik Anda belajar dulu menjadi moderator dulu Atau mungkin Anda menjadi MC tendeman berdua Atau Anda menjadi MC wedding teman-teman Atau wedding keluarga sendiri Atau pokoknya berani tampil di depan itu dengan scope yang kecil Menjadi MC perusahaan Anda Hanya teman-teman kantor aja kok yang lihat Itu adalah cara-cara kita untuk pelahan-lahan Memaintain diri kita agar lama-kelamaan kita bisa Berani tampil di depan orang banyak yang asimetrik Yang tidak Anda kenal Jadi asimetrik adalah berbicara di depan orang banyak Yang tidak Anda kenal sama sekali Nah ini membutuhkan gekstur-gekstur Gekstur adalah salah satu dari sekian banyak teknik-teknik public speaking yang harus Anda punya Vokalizing sudah saya ajarkan Lalu bagaimanakah intonasi Lalu sekarang gekstur ini juga banyak ditanyakan ya Gekstur atau body language Gekstur yang benar adalah tidak tertekuk semua dari head to toe Dari atas sampai kaki atau dari kaki sampai ke atas Head to toe itu semuanya tegak Apakah dengan tegak begini pertanyaan Anda jadi tegang dong coach? Tidak ya Walaupun kita harus tegak Tapi santai saja kenapa harus tegak? Karena saya sudah katakan di video-video saya sebelumnya Agar diafrahma dada ini lebih terbuka Dan apa yang Anda sampaikan ini tidak terbata-bata Atau tidak terengah-engah seperti kecapean Tidak pernah olahraga ya Nah tegak Tegak Anda memakai microphone Ya dengan santainya Pegang microphone itu tidak di bawah Tidak juga di bagian atas Tapi di tengah-tengah saja 2 cm Hadapan microphone itu paling jauh Yang paling jauh itu adalah 2 cm Jangan lebih dari 2 cm Ya sekitar 2 cm 2 cm Pegang dengan baik Dan ingat Microphone bukan alat penunjuk ya Kalau Anda ingin menunjuk sana kiri Pakai tangan kiri Anda Anda ingin menunjukkan kanan Ganti kanan Begitu seterusnya Jadi microphone ini tempat Anda memang Untuk suara Anda lebih jelas Bukan sebagai penunjuk Jadi Anda jangan memegang microphone ini seperti ini Terus lalu disana ada yang mau bertanya gitu Disana ada yang mau bertanya Jangan Ada yang mau bertanya seperti itu Atau ganti ada yang mau bertanya Apakah kita memegang microphone itu kiri atau kanan Terserah Anda Mau kiri atau kanan Tapi sebaiknya di kanan dulu Kalau Anda memang memulai serangkaian acara komunikasi ini Nah body language adalah Untuk menguatkan Apa yang Anda sampaikan Lalu texture ini kemana Baik Anda kalau menyampaikan 1, 2, 3 Kalau Anda memakai clip on Jari-jari Anda bisa menyampaikan 1, 2, 3, sampai 10 Kalau Anda memakai clip on Tetapi kalau Anda memakai wireless Gaksturnya bisa 1, 2, 3, atau 10 Banyak Belakang, depan, kiri, kanan Semua Mata, telinga Anda tunjukkan dengan gesture ini Lalu gesturnya Kalau Anda opening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda menundukkan diri Anda Atau Anda kalau memakai clip on Namaste Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa? Dengan memakai clip on Ya Anda bisa lebih freestyle Bebas kemanakah gesture tangan Anda Lalu apakah Anda Gaksturnya itu Bisa ke kiri atau ke kanan gitu Boleh-boleh saja Tapi ingat Anda jangan selalu lewat infocus Ya atau projector Dimana ada sinar Yang akan menunjukkan Anda Ya diri Anda di slide tersebut Jadi jangan sering-sering melewati Sinar-sinar projector atau infocus tersebut Ya Jadi kalau memang infocusnya berada di kanan Anda Ya Anda selalu di kiri saja Sekali-sekali boleh Anda pindah ke kanan Tapi jangan terlalu sering Alangkah baiknya Kalau infocusnya permanen ada di atas Jadi Anda bebas bergerak ke kiri ke kanan Tapi jangan terlalu sering Nanti membuat pesertanya jadi bingung Harus melihat Anda kemana Ya Jadi gesture itu Adalah penunjang Dari materi kata yang akan Anda sampaikan Bisa lihat video-video saya Saya walaupun menerangkan untuk Anda Yang ingin mempelajari public speaking Communication skill Saya tidak pernah diam Selalu bergerak badan saya Ya Tangan kaki bergerak Tapi bergeraknya juga jangan begitu-begitu Jangan seperti itu saja satu gerakan Ya karena kalau satu gerakan Yang Anda selalu sampaikan seperti itu Dan perlihatkan kepada penonton Itu bukan gesture Tapi itu kebiasaan-kebiasaan Ya Tapi kalau Anda ingin lebih jelas lagi Temui saya Vivi Nufidia Mentor Anda Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.